Halo Rangers, balik lagi di Youtube channel LSM Audio Bros bareng sama gue Rizky Di video kali ini kita akan ngebahas line up head unit Kenwood yang bisa kalian beli di tahun 2023 Apa aja line upnya? Yuk kita ikutin videonya Oke Rangers, sebelum kita sebutin satu-satu line upnya ada apa aja Gue bakal highlight 3 hal utama yang bakal gue sebutin Pertama, line up Kenwood di tahun 2023 ini gak ada yang harganya murah Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya head unit Kenwood ada yang harganya 2 jutaan sekarang udah gak ada Jadi mulai dari 4 jutaan Yang kedua, special feature yang dimiliki dari head unit Kenwood ini semuanya sudah bisa CarPlay dan Android Auto Dan yang ketiga, head unit Kenwood ini sekarang semuanya sudah gak punya DVD Jadi buat kalian yang masih koleksi CD, masih koleksi DVD, udah gak bisa dipakai lagi Oke, sekarang kita mulai dari line up paling rendahnya yaitu DMX7022S Kenwood DMX7022S ini adalah line up terendah yang dipiliki oleh Kenwood di tahun 2023 ini Dibanderol di harga kisaran 4,6 juta sampai 4,9 juta Head unit seri 7 ini sudah memiliki special feature yaitu layarnya 6,75 inch Agak nanggung ya, biasanya kan 6,8 tapi ini 6,75 inch dengan teknologi kapasitif touchscreen Dan yang special dari head unit ini sudah memiliki CarPlay dan Android Auto via kabel Head unit Kenwood ini sudah memiliki settingan audio yang lengkap Mulai dari equalizer, kemudian juga ada crossover dan ada time alignment Head unit Kenwood sudah memiliki dual input kamera Jadi kalian bisa pakai untuk kamera depan dan juga kamera belakang Dan yang terakhir ada fitur tambahan yaitu Kenwood 7022 ini sudah bisa mirroring untuk handphone Android Dan juga ini gue tambahin biar kalian juga gak nanya Buat kalian yang punya mobil standarnya Jepang Itu bisa connect remote steering mobil kalian Oke, jadi head unit ini cocok banget buat kalian yang cari fitur basic Dengan harga 4 jutaan tapi sudah bisa CarPlay Android Auto Sekarang kita akan bahas line up yang kedua Kenwood 2023 Yaitu seri DMX 7522S Hampir sama persis seperti 7022 hanya ada sedikit perbedaan nih Rangers Pertama bedanya di layar, yang 7522 layarnya berukuran 6,8 inch Sama-sama memiliki teknologi kapasitif touchscreen Dan special feature yang dimiliki sama 7522 ini CarPlay Android Auto-nya sudah wireless Buat kalian yang ingin nikmatin CarPlay Android Auto tanpa colok-colok kabel Ini nih oke banget Harganya terjangkau banget karena harganya berkisaran antara 5,8 jutaan So kalau di compare sama yang seri 7022 kalian cuma nambah 1 jutaan Tapi kalian udah bisa nikmatin wireless CarPlay dan Android Auto Dari sisi settingan audionya sama gak ada beda Masih belum high res Dan sudah memiliki settingan audio yang lengkap Karena sudah ada crossover, equalizer dan juga time alignment Untuk kameranya sendiri 7522 juga sama-sama dual input kamera Bisa dipakai untuk front dan bisa dipakai untuk rear Dan special feature-nya sama Kalian bisa mirroring untuk handphone Android Dan bisa connect ke remote steer mobil yang umum Seperti biasa Kenwood selalu memberikan gebrakan fitur yang spesial Tapi dengan harga yang terjangkau Karena sampai saat ini head unit brand Jepang yang punya fitur wireless CarPlay Android Auto Kenwood 7522 adalah seri yang termurah Di lineup yang ketiga kita punya seri 8 Dan di seri 8 ini kalian punya 2 opsi pilihan 820 dan 8020 Bedanya seri yang 820 WS ini dia widescreen lebar Biasanya dipakai untuk mobil Toyota dan Mitsubishi Sedangkan yang 1020 ini dia ukurannya universal yang bisa dipakai untuk di semua jenis mobil Nah Rangers, buat kalian yang ngikutin head unit Kenwood Kalian pasti tahu kalau memang head unit Kenwood seri 8 ini bukan seri yang baru Karena memang head unit ini udah keluar dari tahun 2020 Tapi sampai sekarang masih dijual di pasaran dan masih laku banget Kelebihan yang spesial dari head unit Kenwood seri 8 ini adalah Audio Hi-Res Jadi buat kalian pecinta audio yang mau menikmati audio Hi-Res Kalian bisa nikmatin Kenwood mulai dari seri 8 ini Spesial feature berikutnya head unit Kenwood seri 8 ini sudah memiliki CarPlay dan Android Auto Via USB atau via wired Jadi masih belum wireless Nah, gue selalu mention nih ada juga orang yang suka lupa ngecas handphone kayak gue Biasanya pakai CarPlay Android Auto yang colok kabel itu akan lebih menguntungkan Karena ya tadi tahu-tahu handphone kita lowbat kita sering banget lupa ngecas Kalau kita nikmatin dalam mobil sambil ngecas handphone Lumayan tuh Jadi kalau kita lanjut bepergian kemana-mana Handphone kita baterainya masih oke Dari sisi audio head unit 8020 dan 8020 ini Pokoknya Kenwood seri 8 ya Rangers ya Sudah memiliki audio Hi-Res Seperti gue mention sebelumnya Dan settingan audionya juga sudah lengkap Sudah ada equalizer, crossover, dan juga ada time alignment Untuk input kameranya juga sudah ada dua Jadi kalian bisa pasang di front dan rear Dan juga punya fitur spesial yaitu USB mirroring khusus untuk handphone Android Dan untuk harga Kenwood seri 8 ini dibanderol di harga kisaran 7,7 jutaan Masuk ke line up yang keempat Kenwood tahun 2023 Ini adalah line up yang best seller Kenapa? Karena sejak keluar head unit ini begitu masuk abis Masuk abis selalu begitu Rangers Ini adalah Kenwood DMX9021S Yang spesial dari DMX9021S ini adalah Layarnya 7 in, sudah kapasitif dan sudah memiliki teknologi Hi-Res Audio dan juga Audio Wireless Hi-Res Audio Wireless Maksud gue itu tuh Rangers Jadi buat kalian yang pencinta audio Mau nikmatin Hi-Res Audio Ini cocok banget seri ini Untuk CarPlay Android Auto nya juga sudah wireless Dari sisi audio Audionya tadi sudah Hi-Res Audio Dan settingannya juga sudah lengkap Memiliki crossover, equalizer dan juga time lineman Kamera inputnya di head unit 9021 ini ada 4 kalian bisa pakai untuk kamera depan, kamera belakang Dan 2 kamera lagi tambahan yang kalian bisa beli secara terpisah Seri 9021 ini seperti gue bilang tadi gak tau kenapa seri ini best seller banget Mungkin karena harganya yang affordable terjangkau hanya di 8,5 jutaan Kalian bisa menikmati Audio Hi-Res dan juga CarPlay Android Auto yang wireless So kalau teman-teman yang ternyata mau cari head unit dengan budget kisaran 8 jutaan I can say for sure this is one of the best series Dan yang terakhir ini adalah flagship dari serinya Kenwood di tahun 2023 Yaitu DMX 9720XS Oke ini adalah line up tertingginya dari head unit Kenwood yang memiliki layar floating berukuran 10,1 inch Ini layarnya gede banget Rangers Jadi buat kalian yang suka nonton Ini bakalan kepake banget nih si layar gede ini Kelebihan yang spesial dari Kenwood 9720 ini Dia udah punya audio yang Hi-Res Jadi kalian pecinta audio bakal menikmati banget Dan juga CarPlay Android Auto nya sudah wireless Ya secara fitur sih memang gak beda jauh ya sama 9021 nih Karena memang bedanya hanya dari sisi layar Kelebihan spesial feature lainnya masih sama persis Dan dari sisi audionya juga Selain dia udah Hi-Res Ada settingan yang lengkap seperti crossover, equalizer, dan juga time alignment Untuk kamera inputnya juga sama-sama 4 Yang bisa kalian nikmatin untuk front, rear, dan 2 tambahan kamera lainnya Yang dijual Kenwood secara terpisah Harga dari head unit Kenwood 9720 ini Termasuk harga yang paling murah dibandingkan dengan head unit brand Jepang Ukuran layar besar lainnya Karena head unit Kenwood ini dibandol di harga kisaran 14 jutaan Kalian udah dapet head unit brand Jepang Wireless Ukuran layarnya itu 10 inch Jadi ini yang termurah di kelasnya nih Rangers Oke Rangers Sekian video kali ini tentang line up head unit Kenwood tahun 2023 Ada 5 seri yang tadi udah gue sebutin Kalau ternyata kalian udah pake dari salah satu serinya Kalian bisa bantuin kita nih Isi kolom komentar di bawah Bisa sharing experience kalian Dan biar nanti nih para Rangers yang nonton video ini bisa kebantu nih Sama komen kalian Boleh kok ceritain yang oke menurut kalian Dan yang kurang menurut kalian Biar kita dapet point of view nya dari 2 sisi nih So Rangers Buat kalian yang ternyata masih bingung, masih galau Mau cari head unit Kalian juga bisa kepoin di playlist kita Karena kita banyak review head unit Gak cuman head unit yang brand Jepang Banyak juga head unit Android yang kita review disana Dan buat kalian juga yang ternyata pingin cari ide inspirasi lainnya Kalian bisa follow IG nya SM Audio Brows Ada disini Karena di IG itu biasanya kita suka sharing story Sharing hasil instalasi pasang Dan juga kasih info-info produk yang mungkin akan ngebantu kalian Yang lagi galau nyari audio aksesoris mobil Oke Gue pamit Sampai ketemu di video berikutnya Jangan lupa untuk like, komen, share Aktifkan tombol lonceng Dan terus jadi SM Rangers yang setia Bantu channel ini untuk terus tumbuh dan berkembang Sampai ketemu di video berikutnya Semoga video ini kasih inspirasi untuk Indonesia Terima kasih Sub indo by broth3rmax